Dan memang lembaga pertama yang Tuhan bentuk memang adalah lembaga keluarga. Dan keluarga itu adalah segala galanya. Baik, saya mulai dengan ayat ini untuk membuktikan bahwa seluruh manusia di dunia, ya seluruh manusia di dunia, warna kulitnya apa, bentuk rambutnya bagaimana, bahasanya apa, tinggalnya di mana, apapun kebudayaannya, ternyata kita ini satu keluarga. Terima kasih dari Surabaya Ibu Melati ada komen, saya baca dulu. Dari satu garis keturunan, ada yang ngancur dari rumahnya sejak kecil sebab kacau dengan ayahnya. Pelajaran silsilah keluarga yang sampai pada Yesus, ada pelajaran yang baru. Terima kasih Pak Penita Ramon buat firman ini. Kisah Rasul 17 ayat 26, mari kita lihat. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Untuk menunjukkan betapa keluarga itu adalah segala galanya. Nah, kisah Rasul 17 ayat 26. Terima kasih Bapak, terima kasih. Udah? Dari satu orang saja. Secara perhatikan, dari satu orang saja. Adam. Tapi di atas Adam, itu ada Tuhan Yesus. Jadi dari Adam, di atasnya itu ada Tuhan Yesus. Maka itu kalau kita baca kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja. Yahweh Tuhan telah menjadikan semua bangsa itu murid. Dari semua bangsa dan umat manusia. Sudara perhatikan, dari satu orang saja. Bukan dari dua orang. Yaitu Adam. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Untuk mendiami seluruh muka bumi. Wih, ini hebat sekali. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Dan batas-batas kediaman mereka. TSE-nya. Dimulai dari nyawa satu orang. Dimulai dari nyawa satu orang. Tuhan menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi ini. Dan dialah yang menentukan. Kapan setiap bangsa maju atau mundur menjadi kerajaan. Dan juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. Sudara ini luar biasa. Nah kalau dari satu orang saja. Berarti kita tahu kita ini satu keluarga. Dari sekian banyak jumlah suku, ras, dan bangsa di bumi ini. Ternyata sumbernya dari satu orang. Maka kalau dari satu orang saja. Sudara. Ya berarti kita ini satu keluarga dong. Betul ya. Kita ini satu keluarga. Betul ya sudara. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sudara satu keluarga itu diakui oleh dunia. Kalau darah kita sama. Sudara kagum gak? Satu-satunya Tuhan. Atau satu-satunya pribadi. Di seluruh alam semesta ini. Yang memberikan darahnya. Kepada seluruh umat manusia. Sudara ingat. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Saya ulangi lagi. Untuk membuktikan. Bahwa kita ini satu keluarga. Bukan cuma dari kisah Rasul 17 ayat 26. Ternyata bukti. Bahwa darah Yesus Kristus Tuhan. Itu diberikan. Kalau saya pakai istilah medis. Ditransfusikan. Kepada semua orang. Yang mau percaya kepada dia. Dan bagi saudara. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ini. Saya ulangi lagi. Kepada saudara. Yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini saya gak bicara tentang agama Kristen. Tidak. Maka bagi saudara. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun. Darahnya tersedia. Untuk saudara. Dan begitu saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kami-kami ini. Yang sudah percaya. Lebih dulu dari saudara kepada Tuhan Yesus. Maka kami sudah menerima transfusi. Darah Yesus. Di hidup kami semuanya. Nah sekarang kita mau bicara apa. Kalau semua orang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita punya darah yang sama. Bukankah kita ini keluarga. Hebat ya saudara. Papa terima kasih. Semua kita keluarga. Maka itu. Yang iblis buat. Yang setan buat. Kita diporak-porandakan. Kita dikacaukan. Kita dicerebraikan. Saya mau buktikan. Bahwa Tuhan itu ingin kita tetap kompak dalam satu keluarga. Malaiki 2.16. Coba kita lihat. Malaiki 2.16. Luar biasa saudara. Maka itu. Ketika iblis menaruhkan racun yang berbisa. Yaitu racun rasialis. Racun yang membuat antar keluarga antar suku terpecah belah. Dan iblis berhasil membuat itu sedih sekali. Kalau kita melihat fakta ini saudara. Kita lihat. Malaiki 2.16. Kalimat pertama saja. Oke. Kalimat pertama. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Tegas. Aku membenci perceraian. Kenapa Tuhan kita benci perceraian? Karena dia gak ingin keluarga terpisah-pisah. Harus tetap satu. Dan tetap utuh. Dan tetap utuh. Di dalam keluarga. Wih. Suara tidak ada Tuhan lain di dunia. Yang pernah berkata seperti papa kita di surga. Sebab aku benci perceraian. Supaya keluarga ini kompak. Sejak tahun 2019. Amerika mengalami tercapek-capek. Karena ras. Lalu muncul istilah Black Lives Matter. Jadi orang-orang maaf. Yang berkulit hitam. Minta diprioritaskan khusus. Tapi seharusnya bukan cuma Black Lives Matter. Kakak istri saya seorang hambat Tuhan. Dia berkata harusnya all life matters. Harusnya semua kehidupan. Entah warna kulitnya apa. Itu yang harus diperhatikan. All life matters. Bukan cuma yang hitam saja. Semua. Sedara ini yang luar biasa. Betapa Tuhan ingin. Kita tetap kompak dalam satu keluarga. Tidak peduli warna kulit kita apa. Suku kita apa. Tidak peduli. Makanya Tuhan hati-hati dengan rasialis. Kita harus hancurkan roh itu. Kulit kita boleh beda. Bentuk rambut kita boleh beda. Bahasa kita boleh beda. Tempat tinggal kita boleh beda. Tetapi di dalam diri kita. Mengalir darah yang sama. Yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Berarti kita satu keluarga. Bukan orang lain. Bapak kita satu. Tuhan kita satu. Efesos fasal yang keempat. Untuk meyakinkan ini. Ya maaf. Efesos fasal yang keempat. Kita lihat saudara betapa dasyatnya Tuhan kita. Tentang kebenaran ini. Woi hebat sekali. Bapak kita di surga. Dalam menemukan. Membawa kita hidup. Di dalam kebenaran. Yang luar biasa ini. Ya. Saya ulangi. Efesos fasal yang keempat. Kita melihat sekarang saudara. Ayat yang ke. Tiga mulai. Efesos empat mulai ayat tiga. Melibus bisa siapkan. Efesos empat. Mulai ayat tiga. Terima kasih Bapak. Kami ini satu keluarga. Jadi mulai hari ini. Jangan kita membeda-bedakan. Ya. Suku apa. Bangsa apa. Bahkan termasuk agama pun. Kita jangan mempersoalkan. Efesos empat. Mulai ayat tiga. Iya. Iya. Ini ada komen di Instagram saya. Makasih Papi. Begitu bodohnya selama ini. Di kotak-kotak dengan si Noda. Dokter yang justru. Memecah belah. Betul. Dan berusahalah. Supaya keluarga kita tetap utuh. Berusahalah memelihara. Kesatuan roh. Kesatuan roh. Oleh ikatan damai sejahtera. Luar biasa. Memelihara kesatuan roh. Oleh ikatan damai sejahtera. Bukan kesatuan fisik. Tidak roh kita yang dipersatukan. Satu tubuh. Dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil. Kepada satu pengharapan. Yang terkandung dalam panggilanmu. Ad lima. Lihat ini. Efesos empat ad lima. Satu Tuhan. Satu iman. Satu baptisan. Satu Elohim. Dan Papa. Ab. Abba. Ab. Tadi Pak Ramon sudah ngomong itu dari awal. Ab. Abba. Satu Elohim. Satu Papa. Dari semua. Sudah ada perhatikan kata ini. Willy Bos. Coba ayat enam ini dari berapa terjemahan. Ini dasyat sekali. Untuk meyakinkan kita. Bahwa kita ini satu Bapak. Dari semua. Yang di atas semua. Dan oleh semua. Dan di dalam semua. Ini luar biasa. Sudah ada lihat penekanan Rasul Paulus. Untuk meyakinkan kita. Bahwa kita ini satu keluarga. Satu Elohim. Satu Bapak. Dari semua. Yahweh Tuhan. Yang di atas semua. Dan oleh semua. Dan di dalam semua. Luar biasa. Satu Tuhan. Dan Bapak dari semua. Yang di atas semuanya. Melalui semuanya. Dan dalam semuanya. BIS. Dan satu Tuhan. Yang menjadi Abba. Bapak. Bagi semua orang. Terima kasih Bapak. Maka itu. Hancurkan. Rasialis di antara kita. Stop. Kita berkata. Aku Batak. Aku Minahasa. Aku Tiongwa. Aku Jawa. Stop. Dan satu Tuhan. Yang menjadi Bapak. Menjadi Abba. Bagi semua orang. Dialah Yahweh semesta alam. Yang bekerja melalui semuanya. Dan berkuasa di dalam semuanya. TSI. Dan bagi kita semua. Hanya ada satu Tuhan. Dan satu Bapak. Yang memerintah. Di atas segala sesuatu. Yang ada di mana-mana. Dan di dalam kita semua. Terima kasih Bapak. TSI yang ketiga. Bagi kita semua. Hanya ada satu Tuhan. Dan satu Bapak. Dia memerintah atas segala sesuatu. Dia ada di mana-mana. Dan ada di dalam diri kita semua. F.A.Y.H. Bapak ini F.A.Y.H-nya. Wih ini luar biasa saudara. Dan kita semua. Mempunyai satu Tuhan. Dan satu Bapak. Abba. Yang berada di atas kita. Dan di dalam kita. Yang hidup melalui tiap anggota tubuh kita. Puji Tuhan. Betapa luar biasanya. Nah ini yang coba dihancurkan oleh Iblis. Menyedihkan sekali. Saudara. Siapa pernah ingat. Tuhan Yesus berkata. Hanya ada satu Bapak. Dan lewat Efesios 4 ini dinyatakan lagi. Ya sentah. TSI sangat mudah dimengerti. Nah hari-hari terakhir ini. Ada banyak pengajaran. Tentang kasih Bapak. Tapi saya sedih. Walaupun gak banyak. Tapi puji Tuhan. Baru sedikit. Dan jangan ditambah lagi. Ada satu dua hamba Tuhan. Yang minta semua umat. Yang dia pimpin. Itu memanggil orang ini. Papa. Daddy. Ayah. Ya. Papa. Dan orang ini melarang. Orang-orang yang dibawa ke pimpinannya. Tidak boleh. Belajar. Dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Wah ini jahat sekali. Tidak bisa. Hanya ada satu Papa. Maaf. Sebagaimana banyak suara tahu. Saya itu dipercaya Tuhan menjadi Papa. Buat banyak orang. Tetapi saya tidak pernah melarang anak-anak saya. Untuk belajar. Kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Asal yang benar. Gak pernah saya melarang. Walaupun orang memanggil saya Papa. Banyak yang memanggil Papa. Tapi tetap. Saya mengarahkan anak-anak saya. Itu anak rohani ini. Kepada Papa di surga. Yang satu itu. Maka itu Efesios 4.6 ini. Saya suka sekali. Coba buka lagi. Efesios 4.6. Jadi karena cuma ada satu Papa. Satu Tuhan dan satu Papa abad dari semua. Tuhan yang di atas semua. Oleh semua. Oleh semua. Dan di dalam semua. Hamba-hamba Tuhan. Jangan memanipulasi kedudukan dan nama Papa yang satu itu. Lalu orang-orang yang dipercayakan kepada saudara. Lalu saudara kuasai orang-orang itu. Dan bukan lagi jadi milik Papa yang satu. Tapi kau kuasai jadi milikmu sendiri. Bertobat dalam nama Yesus. Harus punya seperti itu konsep ini saudara. Terima kasih Papa. Untuk pribadi yang hebat itu. Jadi Papa kita cuma satu. Yaitu Papa yang di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi gak usah ragu-ragu lagi. Kalau kita sudah mengetahui keadaan ini. Saudara Papa. Sumbernya itu cuma satu. Terima kasih Ramon. Tadi mengingatkan disebut Abba. Ab. Itu artinya source. Sumber. Dan memang Papa kita di surga. Itulah satu-satunya sumber. Dari seluruh kehidupan. Yang ada di dunia ini. Maka itu mulai hari ini. Setiap saudara dan saya. Jaga keutuhan keluarga. Nah. Saudara pernah sadar gak? Untuk memecah belak keluarga. Untuk merusak kesatuan keluarga. Itu ternyata sangat mudah. Dan iblis tidak pernah berbuat. Memecahkan keluarga dengan kekuatan yang besar. Tidak. Untuk merusak keluarga. Cukup dengan satu sikap. Tidak mau mengampuni. Atau tidak mau berdamai. Atau menuntut. Nanti setengah dua. Jam 1.30 WIB. Ya. Kalau saudara sempat ikut. Ayo ikut belajar. Saya diundang oleh satu komunitas. Ya. Dan hari ini nanti setengah dua. 13.30 WIB. Komunitas ini memberi tema yang luar biasa. Oh terima kasih Filipus. Mengapa aku muda tersinggung dan sakit hati? Saudara ketika brosurnya disebarkan. Saya lucu. Ada yang bilang begini saudara. Saya sudah tersinggung. Baru membaca judulnya. Terus saya telepon lu. Ngapain? Habis begitu. Terus ada lagi yang ngomong saya begini saudara. Aduh. Mudah-mudahan ini kupeng saya gak panas. Saya ingin belajar. Sampai selesai. Nah saudara. Kita lihat fakta ini. Ya. Jadi jangan kita izinkan. Tersinggung dan sakit hati. Itu merusak kesatuan keluarga kita. Setuju ya? Nah. Maka itu saya katakan tadi. Coba saudara ingat. Apa yang saya katakan. Untuk setan merusak menghancurkan kerukunan keluarga. Saya ulangi. Untuk setan merusak dan menghancurkan kerukunan keluarga. Itu ternyata setan tidak perlu kekuatan besar. Setan gak perlu punya daya yang besar. Enggak. Cukup. Buat tersinggung dan sakit hati. Maka dengan sendirinya keluarga itu berantakan dan hancur. Catat itu baik-baik. Jadi buat setan merusak keluarga itu ternyata gampang sekali. Enggak perlu kerja keras. Enggak perlu. Cukup. Kita dibuat tersinggung atau sakit hati. Maka itu saya ulangi lagi. Tolong ya suami istri. Jangan izinkan setan merusak keluarga kita. Dengan tidak mau mengampuni. Tidak mau berdamai. Tidak mau melakukan yang Tuhan inginkan. Jangan. Nanti kita akan hancur. Kalau iblis kita beri kesempatan. Untuk masuk ke dalam keluarga kita. Ini yang kita harus jaga keutuhan keluarga kita. Suami istri stop saling nuntut stop. Capek loh saudara. Kalau jadi suami atau istri dituntut terus. Ya judulnya keren. Senta besok ya. Capek. Capek. Hei. Suami istri belajar saling ngerti. Jangan saling nuntut. Nah celakanya orang yang saling nuntut itu gak sadar kalau dia nuntut. Kalau diingatkan dia malah marah. Ayo kita berubah. Adik sudah menikah sekian puluh tahun. Sepertinya masih belum kenal suaminya. Belum kenal istrinya. Dituntut terus. Kenapa kamu gak bisa begitu? Kenapa kamu gak bisa begini? Nah itu yang membuat setan bekerja dalam hidup kita. Dan kita terpecah belah. Hari ini stop. Ada kan perdamaian. Nah. Ayat terakhir. Tuhan Yesus gak pernah menuntut kita. Keren itu saudara. Maka itu supaya keluarga tetap utuh. Maka tidak ada tuntut menuntut di antara kita. Saya punya ilustrasi. Sekalipun yang menikah itu jaksa. Jadi kebetulan seorang suami itu jaksa. Ternyata istrinya juga jaksa. Tapi kan gak mungkin dua jaksa yang menikah. Lalu rumahnya jadi pengadilan. Isinya tuntut menuntut. Gak lucu saudara. Maka itu walaupun yang menikah jaksa. Jangan tuntut menuntut lagi. Haleluya. Untuk itu. Maka itu mulai hari ini. Mari kita siapkan diri baik-baik. Untuk selalu saling mengampuni. Roma 15 ayat 7. Ini ayat yang terakhir. Ayo kita lakukan ini. Oh ada yang komen ini. Tersinggung sakit hati. Itu sama dengan penyakit. Dan susah untuk sembuh. Betul. Tapi kalau kita mau mengampuni. Maka kita sembuh. Ya. Ada yang ngaku ini di Instagram saya. Dan suami sering jadi langganan iblis. Tapi puji Tuhan. Karena sering dengar kotbah. Dan mulai ada perubahan. Haleluya. Saudara. Akhir daripada kebenaran. Yang kita pelajari hari ini. Mari kita renungkan Roma 15 ayat 7. Sebab itu. Terimalah. Satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu. Terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus juga menerima kamu. Demi kemuliaan Tuhan. BIS. Sebab itu. Unda kelas duara-duara menerima satu sama lain. Dengan senang hati. Sama seperti Kristus juga menerima kalian. Untuk memuliakan Tuhan. TSI. Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya. Hendaklah kalian juga saling menerima satu sama lain. Sesama saudara-saudari seiman. Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saling menerima. Saling menerima. Dengan standar. Perhatikan. Ini standarnya. Sama seperti Kristus Yesus telah menerima saudara dan menerima saya. Di dalam semua kekurangan. Dan bau dosa kita. Saya berkata bau dosa. Dia menerima kita. Maka itu kalau saudara dan saya mau saling menerima. Keluarga itu utuh. Keluarga itu harmonis. Gereja itu aman. Komunitas itu damai. Komunitas itu jadi surga. Karena gak ada lagi gesekan tersinggung salah paham. Membenci menuntut. Tidak ada lagi. Terima kasih Bapak. Untuk semua. Yang Bapak sediakan. Yang Bapak kerjakan. Buat hidup kami ini. Terpuncilah Tuhan. Luar biasa bukan? Kalau kita mau melakukan ini. Jadi kuncinya. Supaya keluarga tetap utuh. Terimalah satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan menerima kita untuk kemuliaannya. Jadi mulai hari ini. Semua kita. Utuh. Kompak. Sehati. Sepikir. Bapak yang satu. Di dalam semua. Di atas semua. Untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mau berdamai. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita. Menjaga keutuhan keluarga kita. Dan keluarga kerajaan surga. Tidak ada musuhat. Tidak ada rasialis. Semuanya kita satu darah Yesus. Lagi sekali bagi saudara yang belum percaya. Ayo hari ini percaya. Dan terima transfusi darah Yesus. Maka saudara dan saya dan kami semua. Kita bersaudara. Satu keluarga. Karena darah kita satu. Puji Tuhan. Untuk semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.